Halo guys, balik lagi di channel saya Dede Ranz Kali ini saya mau memberi sedikit informasi tentang durasi 10 menit dijadikan 8 menit Ini sebenarnya buat yang sudah dimonetisasi Cuman yang belum dimonetisasi juga bagus sih guys Untuk saya memberikan ilmu sedikit untuk gambaran-gambaran untuk playlist kalian yang di dalam video kalian itu Ada kan biasanya kayak durasinya terlalu pendek gitu kan 4 menit, 3 menit gitu kan, apa 5 menit Siapa tau bisa diperbagus lagi untuk durasi ke 8 menit gitu kan Maksudnya durasi 10 menit ini biasanya kalau sudah dimonetisasi kan sudah bisa pasang iklan Nah kalau durasi 10 menit ini iklannya kita bisa pasang manual guys Jadi mau diletakkan di titik-titik dimana aja Bisa 10 gitu kan, kayak menit 1, menit 2, menit 2 setengah dan seterusnya gitu kan guys Kalau yang durasi di bawah 10 menit kan kita gak bisa menetikin iklan dimana-mana Cuman bisa iklan yang di awal sama iklan yang di akhir doang gitu kan Dan durasi 10 menit biasanya kan bisa di manual dan iklan awal dan akhir itu selalu ada gitu kan Walaupun memang gak selalu muncul di setiap kali kita nonton video tersebut gitu kan Nah jadi mungkin kebijakan dari Youtube kenapa dia dibikin 8 menit Kalau menurut saya, kalian biasanya kan sering lihat kan Banyak orang yang suka bikin durasi video 10 menit lebih sedikit gitu kan Itu kalau kata saya sebenarnya termasuk memaksakan kebanyakan mengulur-ngulur waktu gitu kan Nah jadi banyak juga yang bikin orang konten kreator itu videonya nge-press Bagus videonya, cuman gak sampai 10 menit gitu kan Nah biasanya itu yang kayak 6 menit, 7 menit, malah bahkan ada yang 9 menit gitu guys Jadi kayak kelihatannya, jadi diglobalin mungkin pihak Youtube Ya dengan pertimbangan juga Cobalah diturunin, dibikin ke angka 8 menit Melihat juga kalau kita nilai angka 10 itu kan terlalu besar gitu kan Kalau 5 itu kan setengahnya gitu kan Coba dibikin di angka 8 gitu kan Mungkin konten kreator juga bisa lebih Bukan nge-press sih guys Kata-katanya itu bisa lebih pas gitu Enak gitu, gak ngulur-ngulur, gak ngulang-ngulangin kata dari awal Ke akhir lagi gitu guys Kalau yang biasanya dibawa 8 menit nantinya Biasanya kan sebelum bikin konten kan kita kan biasanya nulis Kalau gak nulis Kita berpikir apa yang kita ngomongin Habis itu kan kita langsung gitu kan Kita ngomongin gitu kan Kalau durasi yang biasanya dibawa 8 menit kan Kita bisa kayak menambahkan apa Ah guys, cuman durasi kalau misalnya ada 5 menit Nama 3 menit tuh sebenernya gak ada masalah sih Kalau menurut saya gitu kan Tapi kalau udah kayak durasi 10 menit Wow, panjang banget gitu ya 10 menit gitu loh gitu kan Makanya menurut saya sih bagus sih durasi 8 menit Dan bisa dipasangin iklan manual Itu yang saya suka gitu kan Jadi bagus gitu Menurut saya kan Lagipula kan pertimbangan kayak 2020 sekarang kan Kayak peraturan Youtube lebih susah kan Kayak sepas syaratan monetisasinya Bergabung dengan bekerja sama dengan pihak Youtube-nya itu kan Yang pertama kan harus punyain 1000 subscriber Terusnya 4000 total jam tayang selama 1 tahun Jadi di global gitu guys Jadi kalau banyak yang nanya Aduh gimana ya kalau lewat Misalnya ini bulan 1 Terusnya udah lewat tahun depan ke bulan 2 Nah yang bulan 1-nya itu hilang guys Yang dihitung dari bulan 2 Jadi misalnya di bulan 1 ini ada Cuman 100 jam 100 jam itu hilang Nah mulai dari bulan 2 terus Sampai ke bulan 2 lagi gitu guys Kalau ada yang masih biasanya belum ngerti gitu guys Lagipula saya kasih tau Kalau subscriber mah nyantai aja gitu guys Gak perlu kamu lihat Uber Yang kamu lihat harus Uber itu jam tayang Gitu kan Banyak sih sekarang cara-cara gak alami gitu guys Tapi sekarang nih yang dicari nih jam tayangnya guys gitu kan Gimana masuk jam tayang yang real Gitu kan Kalau yang gak real itu maksudnya Kalian gak bisa loh guys Kayak Pakai handphone sendiri Nonton video sendiri Itu gak boleh guys Gitu kan Itu gak boleh guys Itu pasti ketahuan Itu pasti nanti Pas lagi mau di peninjauan itu Waduh guys Itu bakalan susah banget sih Kalau menurut saya Bakalan Berat banget Berat banget diterima Soalnya IP kalian terbaca Dan melakukan Itu terus gitu kan Kalau sama sekali dua kali sih masih oke gitu Dalam sehari kan Tapi kalau berulang itu kan Kebaca kan Kok ini IPnya kok masuk disini terus gitu kan Dan IPnya dengan yang sama Apalagi dengan yang kamu biasanya upload Video Pakai handphone itu juga gitu guys Jadi kayak lagi ya Menurut saya sih durasi 8 menit ini Oke banget sih gitu kan Membantu kita kayak konten kreator Jadi lebih kreatif Durasi pendek Jadi lebih bisa dimaksimalin Jadi 8 menit gitu kan Ya Ya dikadang kan ya Peraturan monesis Sekarang kan udah gitu bergerak gitu kan Ya mungkin bisa Membantu kita kembali gitu guys Nah untuk durasi sebenernya ini Bocoran dikit sih Ini mungkin di akhir jadi agak bocoran dikit Durasi pendek sama durasi panjang Itu beda guys Duitnya Nah ini bagi kalian yang belum dimonetrisasi Jadi kalau bagi kalian yang gak nonton sampai akhir ini Mungkin kalian gak akan tahu Video pendek 1 menit Itu dibayar guys Asal di atas 1 menit Dibayar dimonetrisasi Sampai durasi 10 menit itu semua dibayarkan Tapi Nilai rupiahnya di dalamnya beda guys Ya Itu kalian belum tahu Nanti saya kasih tau guys Jadi nilai rupiahnya itu beda Di setiap negara-negara Misalnya Bocor satu lagi lah Di Indonesia 1000 kali jam tayang iklan Iklan keluar Kalau di dalam 1 menit Misalnya dibayar 8000 rupiah Indonesia Negara lain gak beda Pasti ada yang 11.000 20.000 50.000 Bahkan ada Tapi Biasanya kalau di durasi yang di atas 5 menit 10 menit Apalagi yang 10 menit lah Itu bisa 20.000 Bedanya jauh banget gitu guys Gitu Jadi Apalagi Durasi sekarang 8 menit Iklan bisa banyak Kalau misalnya Dia itu gak hitung Saya Satu kali nih Satu view orang nonton Tapi kalau satu view Satu orang kali nonton Itu iklannya muncul sampai 5 kali Iklan 5 gitu guys Hitungannya gitu 5 Tapi intinya 1000 kali jam tayang Kamu cuma 5 Ya dibagi berapa persennya gitu Dari nominal per negaranya gitu guys Oke gitu guys Nanti untuk nextnya Nanti saya kasih tau Saya ini Selalu bikin percobaan-percobaan guys Jadi tenang aja Dan konten saya memang selalu ngomong Saya gak mau kasih apa-apa Gak mau Jadi saya selalu ngomong Dan emang saya agak sedikit lambat Bikin konten Karena Saya itu biasanya kan Meninjau dulu guys Jangan sampai kita ngomong ini Kita belum ngelakuin gitu kan Kita lihat dulu gitu kan Nah baru lakin baru oke Nah Mungkin guys cukup sampai sini Video saya Mungkin next video Dari saya lebih bermanfaat Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya